Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Nah, mulai pasal 16 ini, ada satu nama tokoh yang masuk di dalam cerita sejarah kerajaan Israel. Nama itu adalah Daud. Seperti sudah ketahui bahwa sejak dari pasal 1 kelahiran Samuel, nabi besar Israel itu, sampai nanti Israel punya raja yang pertama kali namanya Saul, memulai dengan roh tetapi di tengah perjalanan menyakiti hati Tuhan, ketidaktaatannya, pelanggaran-pelanggarannya, itu membuat Tuhan menarik roh yang ada dalam diri Saul itu, roh Allah. Sehingga apa? Saul mulai hidupnya enggak karu-karuan. Nah, Israel harus tetap punya raja, maka Allah mempersiapkan pengganti Saul, namanya Daud. Di pasal 16 ini, nama Daud mulai muncul. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti seperti apa yang mau Tuhan kita itu mengerti. Kita sembah dia, saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami, Buat kasih setia-Mu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu. Tak habis-habisnya, selalu baru, setiap hari, setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Penuhiku 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 dengan minyak kudus Haleluya Yesus 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 Terima kasih Terima kasih Yesus 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 zumindest Yesus Yesus Penuhilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadiratmu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Amin Tuhan. Itu kerinduan kami, supaya roh kudus memenuhi hidup kami. Sebab ketika roh kudus ada dalam hidup kami, kami akan dituntunnya. Kami akan disertai, diberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian. Suka cita yang dunia tidak bisa berikan untuk kami. Roh kudus, engkau yang tinggal di dalam hidup kami, dimeterehkan. Maka kami akan menjadi anak-anak yang mendapatkan ahli waris dari kerjaan surga itu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, kami membuka pintu hati kami, kami jadikan ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Supaya apa yang kami pelajari tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi kami betul-betul mau melakukan firman Allah seperti yang kau perintahkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama. Kita katakan, amin. Saudara kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Alkitab saya halaman sekitar 310 perjanjian lama. Tentang Daud diurapi menjadi raja. Seperti saya katakan tadi bahwa paska Allah mencabut rohnya dari Saul, roh kudus, roh Allah dari Saul, maka Saul sudah mulai hidupnya enggak karu-karuan. Hidupnya sudah penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Itulah sebabnya Allah mempersiapkan pengganti Saul, yaitu Daud. Kisah dari Daud itu mulanya ketika Samuel akan mengurapi dia. Mengurapi Daud. Seperti apa saudara? Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 16, ayat 1 sampai 7. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akanku sebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Dan datanglah dengan daku. Ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki. Dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, saudara. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, Dalam hati Samuel nih pikirnya, Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab itu anak paling besar dari Isai. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata? Tetapi Tuhan melihat hati. Sampai di ayat 7 dulu, saudara. Nanti akan kita lanjutkan pembacaannya. Nah, pas kasal ditolak Tuhan sebagai reja Israel. Karena kemarin kita pelajar di pasal yang ke-15 itu ya. Pelanggaran-pelanggarannya banyak sekali. Berangasan, gak taat, gak sabaran gitu ya. Gak mau taat kepada Tuhan. Gak mau dengar-dengaran apa nasihat Samuel. Padahal Samuel itu mentor rohaninya. Allah menolak. Nah, penolakan ini, saudara. Membuat Samuel itu sedih. Kenapa? Karena anak rohaninya ini, dan raja ini. Itu betul-betul ada dalam covering Samuel sebenarnya. Tapi karena berubah setia, lalu Allah menarik rohnya dari Saul. Samuel sedih. Karena ia merasa bertanggung jawab atas kejatuhan Saul. Mentor rohani ini merasa bertanggung jawab karena raja pertama Israel ini tidak seperti yang Tuhan harapkan. Melenceng banget. Nah, kesedingan Samuel itu sampai-sampai Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan mengingatkan Samuel. Kenapa mukamu murah? Kenapa kamu sedih? Singkat cerita, Tuhan mengingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, ia harus memperhatikan kehendak Tuhan. Bukan membela orang yang berontak terhadap Tuhan. Ini prinsip pelayanan Samuel yang diingatkan Tuhan kepadanya. Ya, anak didikmu salah. Ya, anak rohanimu salah. Tetapi engkau tidak harus selalu fokus ke situ. Karena aku sedang mempersiapkan penggantinya. Engkau harus melihat kerangka besar Tuhan. Dibanding dengan kesalahan-kesalahan anak rohanimu, yaitu Saul. Itulah sebabnya Samuel diberi tugas untuk mengurapi pengganti Saul. Tadi disitakan, kita baca, dia harus ke Bethlehem. Sebuah kota kecil, di mana Isai, bapaknya Daud, dan keluarganya tinggal di situ. Tetapi problem terjadi, masalah terjadi. Kenapa? Jujur, Samuel mengakui ketakutan. Kalau sampai dibunuh Saul. Bagaimana mungkin aku datang ke Bethlehem, mengurapi anak Isai, salah satu anak Isai, kedengaran Saul, selesailah saya. Kira-kira seperti itu. Disini kita bisa melihat bagaimana kondisi Saul yang membahayakan orang lain. Karena bagi Saul, enggak suka, sudah bunuh. Bagi Saul, berseberangan musuh. Bagi Saul, orang yang tidak sepaham dengan dia, dihabisin. Lalu, Tuhan menguatkan Samuel. Tuhan menguatkan Samuel. Oke. Kamu takut? Sekarang begini, aku kasih hikmat. Nanti kamu datang ke Bethlehem, bukan untuk mengurapi. Itu nomor sekian. Kamu datang ke Bethlehem untuk membawa korban kepada Tuhan. Artinya upacara. Di Bethlehem, jangan langsung mengurapi anak Isai. Bikin korban dulu. Korban persembahan. Itulah jawabnya nanti, Saul tidak akan melihat atau mendengar bahwa engkau sengaja akan mengurapi Daud. Ini sebuah hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada Samuel. Nah, orang yang dipakai Tuhan, saudara. Itu pasti Tuhan kasih karunia, hikmat, dan urapan roh. Betul saja. Begitu Samuel berangkat ke Bethlehem, lalu orang Bethlehem itu kumpul sampai bertanya, mereka kaget dan gemetar kedatangan Nabi besar ini. Ini bikin kabar selamat atau kabar penghukuman? Mereka tanya seperti itu. Tadi kan, kata kan? Lalu apa yang dijawab oleh Samuel? Enggak, bukan masalah penghukuman. Ini masalah kabar baik. Aku akan membawa korban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskanlah dirimu. Sudah, semua menguduskan diri. Lalu Samuel mampir ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Nah, ketika dia masuk ke rumah Isai, yang dilihat pertama kali siapa? Eliab. Dalam hati Samuel bilang, wah ini nih, ini sepantaran dengan Saul nih. Tingginya hampir sama dengan Saul. Kira-kira seperti itu. gagahnya, perawakannya udah, ini pasti pilihan tepat. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Samuel mengurapi Eliab ini, Tuhan bilang gini, bukan ini. Bukan ini. Manusia melihat lewat mata jasmaninya. Manusia melihat apa yang di depan mata. tapi Tuhan melihat hati. Gitu. Nah, begitu Samuel dengar suara Tuhan seperti itu, dia berhenti total. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8, kita lihat. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Setelah Eliab, adiknya Abinadab suruh lewat di depan Samuel. Jangan-jangan ini nih. Bukan Eliab, tapi Abinadab. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, udah mulai peka tuh. Samuel udah mulai peka. Karena belum ada klik dari Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama, anak yang ketiga, lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Kepekaan Samuel sudah sampai kepada taraf dia bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kenapa saudara? Karena Samuel diurapi oleh roh Tuhan. Ia melakukan pelayanannya. Walaupun tadi dimulai dengan cara pandang mata jasmani. Tapi latihan itu dipakai Samuel untuk mulai peka dengan suara Allah. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sampai tujuh anak Isai lewat di depannya. Nah karena tidak ada lagi, Samuel tanya kepada Isai ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Jadi Daud itu bungsu. Anak Isai yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai. suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sudah lihat, begitu orang yang dipilih Tuhan, pulang ke rumah Isai untuk diurapi Samuel, Tuhan langsung berbicara kepada Samuel. Inilah dia. Ayo, bangkit. Urapi dia, sebab inilah yang aku pilih. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saya bisa bayangkan bagaimana kagetnya Daud, saudara. dia tadinya mengembalakan kambing domba di padang rumput itu, tiba-tiba dipanggil pulang, tanpa dinyana-nyana, di luar dugaan Daud, dia diurapi oleh Samuel, Nabi besar Israel itu. Sejak hari itu, setelah diurapi Samuel, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Lalu kita lihat, ketika Allah sudah memilih seseorang, maka pasti sampai dengan orang itu muncul, Allah akan bekerja. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi orang Bethlehem, ini perkara besar. Kota kecil, saudara. Tapi sampai-sampai Samuel, Nabi besar itu datang ke Bethlehem, untuk menjumpai salah satu keluarga di Bethlehem, namanya Isai, lalu mengurapi salah satu anak Isai, menjadi pengganti Raja Saul. Samuel dengan urapan roh Allah melakukan tugas-tugasnya. Samuel dengan roh Allah melakukan pengurapan itu. Walaupun sebenarnya, saat itu, statusnya Samuel itu dilema sebenarnya. diantara dia harus menaati firman Tuhan, pergi mengurapi Daud, menggantikan Saul. Dilema karena. Kenapa? Saul masih hidup. Saul masih hidup. Kebiasaan Mesopotamia kuno, saudara. Pemimpin atau Raja akan digantikan oleh penggantinya ketika Raja itu mati. Baru dimunculkan Raja baru. tapi pada peristiwa penggantian dari Saul kepada Daud ini, Allah tidak pakai cara seperti itu. Bahkan sebelum Saul mati pun, Daud sudah mempersiapkan, Allah sudah mempersiapkan Daud ini menjadi pengganti Saul. Tetapi karena ini perintah Tuhan. Dilema sebenarnya bagi Samuel. Tapi karena ini perintah Tuhan, maka dia harus jalan dan melakukannya. Memang melawan hukum atau melawan aturan pada waktu itu. Tapi kan yang bikin aturan Tuhan, yang bikin hukum Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia lakukan. Hikmat Tuhan menolong Samuel sehingga dia melakukan tugas yang besar ini. Surah bisa bayangkan, sejak saat tabung tanduk Samuel mengurapi Daud, sejak saat itu roh Allah itu menguasai Daud. Berkuasalah roh Allah, roh Tuhan atas Daud. Sejak saat itu. Pelan-pelan orang Israel akan mengerti sekarang, oh Samuel sudah mengurapi Daud. Bagaimana dengan Saul kan gitu. Tapi berjalan seperti apa yang Tuhan gandang. Nah, pada peristiwa berikutnya setelah Daud diurapi oleh Samuel. Apa yang terjadi? Mari kita beralih ke sisi Saul sekarang. Di perikop ini ada judul Daud di istana Saul. Ayat 14. Mari kita lihat. tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Coba. Artinya ketika roh Allah sudah diambil dari diri Saul, maka di dalam diri Saul sekarang ada roh, bukan roh Allah lagi, roh jahat. Diizinkan Tuhan terjadi. kenapa? Karena sudah mengeraskan hati dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Seperti Fir'an dikeraskan hatinya dan dia mengeraskan hatinya maka roh jahatlah yang berkuasa atas dirinya. Demikianlah Saul sudah tidak ada lagi roh Allah dalam hidupnya. Sekarang dimana? Ada di dalam diri Daud. Nah singkat cerita setiap kali Saul ini merasakan ada roh jahat datang dia ngacok luar biasa. Dia apa namanya manifestasi yang tidak seperti anak-anak Tuhan kira-kira seperti itu. Ketika hal itu terjadi dikuasai roh jahat itu apa yang terjadi? Saul ngamuk Saul berkata-kata mungkin jorok kotor berangasan lalu membuat hal seperti itu selalu itu seperti capek begitu. Dipanggil lah para petugasnya para wakil-wakilnya ini aku dikuasai luar jahat ini adakah orang yang bisa menyembuhkan aku seperti ini? Singkat cerita para wakilnya itu berkata ada seorang Bethlehem anak Isai dia pahlawan yang gagah perkasa dikatakan pahlawan yang gagah perkasa ayat yang ke-18 lalu jawab salah satu hamba itu katanya sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi ia seorang pahlawan yang gagah perkasa seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia dipanggil lah anak Isai ini ke istana Saul setiap kali Saul kumat roh jahatnya itu berkuasa dirinya dia kumat mungkin sedikit ngamuk atau bagaimana Daud main kecapi dan ketika dia dengar Saul mendengar petikan Daud ketika dia memetik kecapi itu roh jahat yang daripada tentu keluar bukan karena dentingan kecapi tapi karena apa tadi ayat 18 Tuhan menyertai dia roh jahat yang ada pada diri Saul keluar dalam dirinya karena ada Tuhan di dalam petikan kecapi Daud berbeda berbeda sekarang yang mampu mengusir kuasa kegelapan yang mampu mengusir musuh sesungguhnya adalah Daud sementara Saul dikuasai oleh roh jahat nah sejak saat itu Saul itu sangat mengasihi Daud sangat mengasihi lalu Saul bilang begini di ayat 19 berikutnya dikirimlah utusan ke rumah Isai anakmu sekarang biar tinggal di rumahku di istanaku aku sangat mengasihinya aku sangat terbantu oleh dia lupa yang kan promosi pertama ketika Daud diurapi menjadi raja dia tinggal di rumah atau istana Saul untuk apa untuk mendemonstrasikan bahwa roh Allah itu lebih besar daripada roh-roh jahat di dunia ini dan terbukti sekali lagi ya bukan karena petikan kecapinya tapi karena Allah hadir di dalam setiap dentingan dawai kecapi itu itu terjadi Saul sangat mengasihinya ayat 21 demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya bayangkan itu tidak mudah bagi seorang remaja apalagi ya tadi wajahnya masih kemerah-merahan dipilih raja pada waktu itu menjadi pembawa senjatanya itu gak gampang itu ring satu paling dekat dengan raja dari seorang gembala domba yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya bahkan dan kakak-kakaknya sekarang Daud pindah dari tempat penggembalaan domba ke istana raja Saul dan setiap kali roh jahat itu menguasai Saul Daud mengusirnya dengan dentingan kecapi itu apa yang dapat kita pelajar dari ini yang pertama Allah mencari orang-orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan pasca kesalan-kesalan Saul Allah mempersiapkan Daud sebagai penggantinya bukan yang dilihat mata seperti pertama kali Samuel melihat anak-anak Isai Eliab gak masuk hitungan adik-adiknya gak masuk hitungan ketujuh anak Isai tidak masuk hitungan yang masuk hitungan adalah yang dilihat Tuhan pelajaran bahas saudara dan saya kalau ada orang-orang yang tidak memperhatikan kita jangan gelisah hatimu jangan takut Tuhan melihat kita selama hidup kita berkenan kepada Allah Tuhan pasti buka jalan seperti Tuhan membuka jalan Daud saya bisa bayangkan bagaimana gemetarnya Daud waktu dipanggil Samuel ini anak remaja kalau sekarang mungkin umur jid dipanggil tiba-tiba diurapi sebagai pengganti raja yang besar Saul itu raja besar saudara tapi kalau Tuhan sudah membuka jalan bagi Daud siapa yang sanggup menutupnya oleh sebab itu sekalipun mungkin saudara tidak dilihat oleh manusia tidak diperhitungkan oleh orang atau sesamamu tapi kalau hatimu berkenan pada Tuhan yang mempromosikan kita itu Tuhan terbukti kok gak berapa lama setelah dia pindah dari penggembalaan dombanya itu sekarang dia pembawa senjata Raja Israel yaitu Saul itulah kehidupan Daud hal yang kedua kalau Tuhan sudah memilih tetaplah tinggal di dalam pilihan Tuhan dengan cara apa memelihara membuat roh Allah itu tetap kerasan di tempat kita memang pada waktu perjanjian lama saudara roh kudus itu belum dimeteraikan Allah masih menaruh dalam diri manusia tapi kalau manusia itu melakukan pelanggar maka dicabutlah roh Allah itu perjanjian lama di perjanjian baru lain dimeteraikan nah kalau sudah dimeteraikan artinya permanen tapi kalau misalnya sudah dapat roh kudus permanen tiba-tiba kita berbuat dosa berbuat salah seorang melanggar titah Tuhan apa itu roh kudus berduka kalau roh kudus berduka sudah artinya peringatan buat kita supaya kita bertobat nah Saul gak sadar bahwa roh Allah bisa diambil dan begitu diambil sekarang gantinya roh jahat maka bersyukulah di masa-masa perjanjian baru ini roh kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita supaya menuntun kita kalau salah segera bertobat kalau melanggar segera bangkit bertobat minta ampun sama Tuhan maka akan dipulihkan Tuhan Saul tidak mengambil kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tetapi Daud memberikan teladan buat kita semuanya orang yang dipilih Tuhan harus selalu ada di dalam tuntunan roh Allah atau roh Tuhan itu sendiri dan itulah 1 Samuel pasal 16 mari kalau sudah diurapi oleh Tuhan jaga pengurapan itu supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan kita tundukkan kepala Bapak terima kasih untuk pelajaran pada hari ini kami belajar bagaimana ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel secara de facto memang Saul masih raja tetapi roh Allah sudah diambil daripadanya dan roh Allah itu sekarang ditaruh dalam diri Daud mulai saat itu sesungguhnya Daud lah yang menguasai seluruh kerajaan Israel walaupun de facto masih Saul tapi pelan step demi step Allah memimpin Daud lewat Samuel supaya Daud mempersiapkan diri menjadi pengganti Saul tidak serta-merta Daud langsung besar kepala tapi dia mau ikuti tahapan demi tahapan supaya nanti betul-betul diurapi menjadi raja bagi 12 suku Israel kami belajar Tuhan supaya roh Allah tetap tinggal di dalam hidup kami yang sudah dimeterekan dalam roh kudus itu tetap tinggal disukakan tidak dikecewakan tidak didukakan biarlah roh itu memimpin kami dan kalau kami jatuh kami berbuat kesalahan dan pelanggaran kami segera bertobat oleh dorongan roh Allah itu terima kasih Bapak terima kasih pembacaran pada hari ini mulai saat ini kami akan belajar bagaimana Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa berkati kami semuanya berkati anak-anakmu kami yang tak setia berkomitmen selalu menyenangkan hati Tuhan pasti diberkati Tuhan berkati keluarga demi keluarga pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan dan sebelum kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada kekasih kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutan yang mandilah merah kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya bertemu di awan-awan yang permai menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya yang diberkati sama-sama kita katakan amin Tuhan Yesus memberkati